Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang pencari channel akan memberikan informasi Tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah maintenance nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis ini Teman-teman semua setelah maintenance Konami itu akan mengeluarkan POTW termantul-mantul Yang booster taketer-keter Dan disini teman-teman semua Gue udah memiliki teman-teman semua Gambar yang identik banget dengan siluet Yang udah dibocorin sama Konami Nah disini teman-teman semua kemungkinan besar Konami itu akan mengeluarkan POTW booster taketer-keter Ferran Torres takeres-keres teman-teman semua Karena seperti yang kita kutih bersama Kemarin teman-teman semua Ferran Torres ini Mencetak hat-trick taketrik-ketrik Pahlawan kemenangan Barcelona atas Real Betis 2-4 takepat-kapat termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami juga udah ngasih bocorannya Dimana teman-teman semua untuk booster taketer-keternya Dia ini itu akan meningkatkan Offensive awareness, finishing, akselerasi Dan juga tentunya ball control, taketrol-ketrol, termantul-mantul Ngeri, 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 ngeri Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di tanggal 25 Januari ini Konami itu akan merilis Pembaruan ke V3.3.0 Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bagi kamu Yang melakukan penginstalan pembaruan V3.3.0 Selambat-lambatnya tanggal 29 Januari Teman-teman semua maka Kamu akan mendapatkan satu kali Kesepakatan undian termantul-mantul Cuma sayangnya Sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi Apakah kesepakatan undian ini adalah Kesepakatan undian untuk mendapatkan POTW, Showtime, ataupun Epic Takapik-kepik, termantul-mantul Tetapi teman-teman semua Kalau misalkan ini adalah Kesepakatan undian untuk mendapatkan Showtime, takapik-kepik paketan terbaru Ataupun Epic yang versi midfielder Teman-teman semua Biasanya sih teman-teman semua Kita itu mendapatkan bintang 3 Karena tentunya Jangan culit untuk mendapatkan Epic atau Showtime Di antara 150 pemain di paketannya Ampun, 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 ampun Udah gak sabar Nits Dapat bintang 3 Cuak Kemudian teman-teman semua Di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bagi kamu yang udah beli paketan Leo Messi takasi-kesi Sebelum pembaraan V3.3.0 Yang pemainnya belum diklaim semua Maka secara otomatis Teman-teman semua setelah pembaraan ke V3.3.0 Si pemain ini Teman-teman semua yang belum kamu klaim Akan otomatis masuk ke kotak masuk kamu Dan juga tentunya Teman-teman semua kamu Bisa ngeklaim Teman-teman semua pemain kamu Maksimalnya itu tanggal 27 Juni Tekenikeni 2024 Kemudian di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada acara bertema Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining takuning-kuning Dan juga tentunya 2 kali item penambahan skill Kemudian teman-teman semua di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa kita itu akan mendapatkan 1 kali POTW booster Teketer-keter 100% Teken-kesen dari Konami Kemudian pertanyaannya Bang kira-kira siapa sih pemain Yang bakal dikasihkan sama Konami Sayangnya teman-teman semua Sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi Tentang siapa pemain yang akan dikeluarkan Di tanggal 25 Januari ini Tetapi teman-teman semua Kalau kita lihat cocok kologi Teman-teman semua di mana Kalau kamu lihat Di minggu pertama Kita mendapatkan a defender Dari Liga Espanyol Tekenyol-kenyol Kemudian di minggu keduanya Kita mendapatkan gelandang Teman-teman semua dari Liga Inggris Harusnya sih teman-teman semua Konami Ngasih pemain depan Teman-teman semua dengan Liga yang berbeda Karena tentunya di minggu pertama Dari Liga Espanyol Minggu kedua Liga Inggris Sehingga teman-teman semua kemungkinan besar Di minggu ketiganya Akan ada pemain dari Liga Itali Atau seri A termantul-mantul Dan juga tentunya Kalau kita lihat teman-teman semua di sini Itu ada Dusan Vlahovic Tekovic-kevig dari Liga Itali Teman-teman semua yang memiliki Statistik gacor-kecor-kecor Mudah-mudahan Konami Ngasih kita Vlahovic secara gratis Teketis-ketis Di kampanye gratis POTW ini Kemudian teman-teman semua di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada ajang tur Dimana teman-teman semua kamu Bisa mendapatkan Satu kali kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain POTW Termantul-mantul Kemudian pertanyaannya Bang bagaimanakah dengan bocoran Pemain POTW yang lainnya Yang pertama teman-teman semua di sini Kemungkinan besar akan ada Si Carvajal Karena tentunya Seperti yang kita ketuh bersama Kemarin Carvajal ini Menjadi teman-teman semua Pahlawan kemenangan dari Real Madrid Tekedrit-kedrit atas Almeria Sehingga teman-teman semua membuat Real Madrid semakin kokoh Dipucuk kelas men La Liga Spanyol Tekenyol-kenyol Termantul-mantul Pucuk dingin nih bos Kemudian teman-teman semua Untuk si Ferran Torres Tadi kita sudah bahas di awal Kemudian di sini Perwakilan dari Liga Inggris Kemungkinan besar akan ada Diogo Jota yang versi booster Teketer-keter Karena tentunya gacor banget Mencetak dua gol Pahlawan kemenangan Pembantaian Bang Ipul Atas Bau Mulut 0-4 Teket-kepat-kepat Termantul-mantul Selanjutnya teman-teman semua di sini Kemungkinan besar juga akan ada Si Zurkowski Karena seperti yang kita ketahui bersama Di sini dia gacor banget Mencetak Ketrik-ketrik-ketrik Kemenangan Empoli Atas Monza Teket-kezet Termantul-mantul Kemudian di sini Ada perwakilan dari klub terbaik Di muka bumi ini Kemungkinan besar di sini Itu akan ada Si Gabriel Magales Teman-teman semua Yang tentunya Mengawal pertahanan Arsenal Dan juga tentunya Mencetak satu gol Termantul-mantul Pembantaian 5-0 Atas Keritas Peles Termantul-mantul Selanjutnya Teman-teman semua di sini Untuk gelandangnya Kemungkinan besar Akan ada si Pellegrini Perwakilan dari Emporomlah Selanjutnya di sini Untuk penyerang Di sini Kemungkinan besar Akan ada si Dovbi Kemudian di sini Untuk center-back Benmi Dari Brandweird Kemudian di sini Untuk CB-nya Kemungkinan besar Akan ada Bremmer Dari Juventus Teketus Getus Zizegrova Kemudian untuk Pemain depannya lagi Si Brobe dari Ajax Kelanjutnya Teman-teman semua di sini Itu untuk goalkeeper Kemungkinan besar Akan ada Masamba Diaye Kemungkinan akan diisi Oleh si Azor Matoshiwa Selanjutnya di sini Konami juga Sudah mengkonfirmasi Kita masih berada Di kampanye Bonus Login Spesial Dimana Teman-teman semua Kita itu Akan mendapatkan 7 kali Kesepakatan undian Untuk mendapatkan Nepik Tekapik Kepik Termantul-Mantul Teman-teman semua Nah di sini Kita sudah masuk Ke periode ketiga Dimulai tanggal 25 Januari Sampai tanggal 1 Februari nanti Teman-teman semua Kamu Silahkan untuk langsung Ajak Login 7 hari berturut-turut Maka kamu akan Mendapatkan 7 kali Kesepakatan undian Untuk mengegaca Teman-teman semua Di paketan Nepik Tekapik Kepik Termantul-Mantul Gimana Nish Sudah dapat Berapa Epic Kalau aku Sudah dapat 3 Epic Cuak Kemudian Teman-teman semua Di sini Gue saranin Buat kamu Yang ingin Melakukan update Ke V3.3.0 Teman-teman semua 3 GB Intinya Teman-teman semua Kamu silahkan Untuk langsung saja Sediakan ruang Di memori HP kamu Supaya Teman-teman semua Aliran Transfer datanya Itu berjalan Dengan mulus Kemudian Pertanyaannya Bang Kira-kira Untuk kuota Update-nya Itu berapa GB Teman-teman semua Sayangnya Sampai sekarang Konami itu Belum mengkonfirmasi Tentang berapa Ukuran update Di V3.3.0 Nanti Teman-teman semua Cuma Kalau menurut gue Akalan kurang Dari 1 GB Teman-teman semua Bisa jadi Cuma 500 Sampai 1 GB Karena tentunya Untuk pembaruan ASEAN Cup Teman-teman semua Itu udah Dicicil Dari minggu kemarin Update-annya Sehingga Teman-teman semua Sekarang update-annya Nggak akan terlalu gede Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh